selamat menikmati Halo semuanya, kali ini kita akan mereview sebuah drone baru dari MCX ini serinya Bugs 12 Ace ini adalah seri terbaru setelah Bugs 20 ini secara spesifikasi dengan Bugs 20 drone ini kebanyakan sama dari kamera, 4K juga sama ada electronic image stabilizationnya terus optical flow optical flow terus ada GPS yang pasti, terus dinamo brushless yang membedakan cuma dia modelnya bisa dilipat kalau Bugs 20 tidak bisa dilipat itu saja, dari baterai juga sama, 3400 mAh terbangnya sekitar 20 menitan dan sama saja terus langsung saja kita buka ini kita dapat, ini dia drone-nya Bugs 12 Ace taruh dulu, kita lihat apa saja yang didapat ini ada remote controlnya masih sama dengan versi Bugs sebelumnya terus ini, ini cadangan propeller dapat dua set dan ada obeng sama kabel, kabel charge kabel charge-nya sudah Type-C ini ya oke kita lihat drone-nya ini cara membukanya ada disini ada angka 1 sama 2 jangan sampai kebalik yang dibuka yang angka 1 dulu terus 2 oke ini dia kita lihat baterainya ini cara ngecasnya langsung ke baterainya colok disini nanti ada indikatornya kalau full dia lampunya nyala semua 4 oke disini baterainya masih sama seperti bagi sebelumnya bagi 20 7,6V 3400 mAh oke kita beresin dulu oh iya ini ini ada seperti biasa manual book manual book sama stiker oke guys selanjutnya kita akan memberikan tutorial singkat kemana cara mengkalibrasi drone Bugs 12 ini ini sebelumnya sudah saya task baterainya dan saya isi baterai remote-nya pakai A2 baterai A2 kita nyalakan tekan dan tahan tombol dan nyalakan remote ditunggu sampai bunyi beep dua kali oke ini sudah bunyi remote bunyi beep dua kali dan ada perintah untuk kalibrasi kompas caranya cara kalibrasinya ini diputar mendatar gini sampai berubah warna tadinya kuning menjadi hijau oke ini sudah berubah menjadi hijau kemudian kamera menghadap ke atas diputar lagi sampai berubah warna dari hijau menjadi merah dan kuning oke selanjutnya kalibrasi kedua adalah kalibrasi gyroscope kalibrasi gyroscope ini tidak wajib cuma sekali saja caranya analog kiri dan kanan diarahkan ke kiri bawah sampai ada indikator hijau gedip-gedip cepat ditunggu dulu sekitar 10 detik sampai gedip-gedipnya habis sudah selesai kalibrasinya dan catatan waktu kalibrasi gyroscope drone-nya harus diletakkan di tempat yang benar-benar datar itu oke selanjutnya kita akan coba connect ke hp oke cara connect nya cara connect nya seperti biasa kita aktifkan wifi dan cari sinyal dari drone-nya disini belum muncul sinyalnya cara memunculkannya dengan cara menekan tombol gambar kamera ditekan sekitar 8 detik sampai bunyi beep 3 kali ini sudah ditunggu dulu sambil di refresh pastikan hp kalian support wifi 5ghz ini wifi 5ghz kalian bisa cek di gsm arena apakah hp kalian mendukung atau tidak oke disini sudah keluar sinyalnya drone 4e ini kita connect oke tersambung kemudian kita buka aplikasi aplikasinya namanya mrc pro mrc pro bisa download di playstore ini kemudian start next klik oke ini sudah kelihatan hasilnya oke selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi-fungsi tombol di remote oke untuk fungsi-fungsi tombol ini yang pertama untuk menerbangkan kita perlu menyalakan mesin menyalakan motornya caranya pakai ini tombol gembok kita turunkan dulu oke wow tidak ngegas guys oke terus untuk mematikan pakai tombol gembok juga ditahan bunyi dua kali baling-baling akan mati tombol ini juga berfungsi untuk emergency stop jadi kalau sewaktu-waktu drone crash pencet tombol ini ditahan sampai bunyi beep dua kali otomatis baling-baling akan mati gitu oke setelah itu setelah tombol motor nyala tekan tombol ini auto take off dia akan terbang sekitar satu meter ini auto take off kemudian untuk analog untuk analog kanan ini berfungsi untuk mengarahkan drone naik dan turun dan muter kanan muter kanan muter kiri kalau untuk yang analog kanan sebelah kanan ini untuk arah maju mundur kanan kiri maju maju gini mundur kanan kiri ini ya jadi yang depan adalah yang ada kameranya jadi majunya ke sana dan untuk tombol lainnya ini ini adalah tombol untuk return to home atau tombol untuk kembali ke rumah ketika drone sudah jauh dipencet ini drone akan kembali ke titik awal dimana dia take off tekan dan tahan sampai muncul logo H di sini di bagian tengah ini oke dan selalu pastikan sebelum terbang ini GPS nya harus on karena kalau tidak on nanti drone nya tidak akan kembali ke titik awal dan sebelumnya harus dipastikan sinyal GPS ini minimal 8 atau ini lampu belakang berubah menjadi hijau karena saya tutup bagian atas ini sinyal GPS nya hilang karena modul GPS nya ada di sekitar sini disini mungkin oke oh iya tombol ini berfungsi untuk mengubah dari mode low ke mode high dan sebaliknya ini disini sudah high kita tahan jadi mode low jadi untuk mengambil video yang smooth kita bisa pakai mode low jadi tidak tidak terlalu goyang kalau mode high digunakan untuk drone yang biar agak lincah dan lebih kuat melawan angin oke terus untuk tombol ini ini putaran ini berguna untuk mengarahkan kamera naik dan turun naik turun oke turunnya dia bisa sampai 90 derajat ke bawah oke oke guys ini kita coba terbangkan bersama pilot cilik oke udah nyala mesinnya oke naik lagi naik lagi naik lagi naik lagi jangan maju bukan itu nah itu naik lagi bro oke naik lagi terus oke bisa naik lagi 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 naik terus jangan jauh jangan jauh gak apa-apa aman lagi 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 yang jauh woks jauh lagi maju sekarang maju ini direkam videonya biar kelihatan ditahan itu kan foto kalau video ditahan nah itu dia keluar keluar logo kamera kedip-kedip setelahnya diam kebetulan pas gak ada angin aman lagi coba yang jauh yang jauh maju lagi sana maju aja maju jangan naik maju lagi yang kanan kanan untuk maju maju lagi yang jauh ini jaraknya kelihatan disini ada distance baru 20 meter ketinggian 50 meter coba pulang aja yuk dipencet ini kita klik nah gitu oke udah pulang oh ternyata gak di klik lama di klik sekali aja nanti otomatis pulang nah itu dronenya pulang oke udah diarin aja nanti pulang sendiri nanti mendarat disini disini di titiknya tadi disini aman nah itu oke biarin aja biarin mendarat sendiri udah jangan dibawahnya bahaya oke mendarat dengan aman mantap mau lagi gak coba coba lagi itu pencet gembok eh wow langsung ngegas dah dengan tinggi-tinggi wess ikmal ikmal ini baru pertama kali pegang drone keras berapa kamu kelas 2 masih teka teka besar pencet pulang 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 pencet klik udah nah otomatis pulang ini apa disini pulang nyambut nah itu ada lampunya awas awas raf jangan di bawah turun awas itu mau turun oke skip udah udah ya pulang pulang Terima kasih telah menonton